Tips Kejar Event Sebelum masuk ke tipsnya, aku ada segikit saran. Kalian lebih baik utamakan dapat pendan bagus daripada kartu bagus. Karena masa pakai pendan itu lebih lama daripada kartu. Karena jini, sebuah pendan itu bisa dipasangkan ke banyak jenis kartu. Tapi sebuah kartu belum tentu cocok sama semua jenis pendan. Jadi kalau kalian punya banyak kartu bagus nih, tapi pendan-pendannya kurang cocok. Akhirnya kan cara main kalian juga jadi kurang enak karena pendan yang terbatas. Sebaliknya, kalau kalian punya banyak pendan bagus, ya kalian tinggal cocokin aja ke kartu yang kalian punya. Aku jamin pasti lebih enak punya banyak pilihan pendan daripada punya banyak pilihan kartu. Sedikit info tambahan, kartu yang udah rilis itu biasanya akan diobral dan lebih mudah didapat setelah eventnya selesai. Sementara pendan, yang udah rilis apalagi skillnya bagus, bakalan jarang diobral dan lebih susah didapat setelah selesai eventnya. Oke, masuk ke tips. Sekarang aku tanya dulu, kalian main LGR tujuannya buat apa? Buat seru-seruan doang atau buat keperluan turnamen? Karena dari sini, fokus kalian dalam mengejar event tuh pasti udah beda. Kalau tujuan kalian buat turnamen, aku saranin, mending kalian beli akun yang emang kartu dan pendan-pendannya udah lumayan bagus dan mendukung buat turnamen. Daripada kalian mulai dari 0 alias mulai dari akun baru, karena akan butuh waktu yang lama sampai akun kalian bisa siap terjun ke dalam turnamen. Sedangkan kalau kalian main santai atau seru-seruan doang, kalian lihat lagi, lebih suka main bankrut atau lebih suka main kompletion? Kalau suka main bankrut, ya kalian fokusin ke event kartu atau pendan yang emang cocok buat bankrut. Itu juga sebaliknya kalau suka main kompletion. Kalau suka main full power, berarti kalian harus kejar dua-duanya, baik bankrut maupun kompletion. Setelah itu kalian lihat, kira-kira event kartu atau pendannya layak nggak buat dikejar? Karena nggak semua kartu dan pendan itu, skillnya bakal kepake lama. Karena setiap minggu, LGR juga pasti ada event baru terus, jadi kalian juga jangan setiap ada event baru dikejar terus. Untuk bagian pengeluaran diamon, kalian lihat diamon ada berapa. Soalnya kalau menurutku, sekarang itu minimal 2-3 ribu diamon harus disiapin buat kejar sebuah event. Kalau di bawah itu, ya cuma hoki aja yang bisa berbicara. Kalau kalian punya banyak diamon, bukan berarti kalian bebas habisin diamon berapapun, yang penting don't even. Kalian harus punya batas pengeluaran diamon di sitiap event. Event mana yang perlu dikejar, mana yang lebih baik di skip atau dilewati aja. Buat yang rajin main diamon league dan sering menang, setiap minggu maksimal kalian cuma bisa dapat 5.000-6.000 diamon. Yang bisa kalian tabung untuk event-event yang akan datang. Itu buat yang akunya memadai dan bisa terjun ke diamon league. Kalau yang akunya masih cupu, kan beda lagi cara nabung diamonnya. Kalian harus mikir ke sana juga. Jadi kalau ada event baru, jangan asal habisin diamon aja. Pertimbangin dulu hal-hal yang udah aku sebutin tadi. Buat kalian-kalian yang akunya banyak diamon, juga gak semua event dikejar. Lihat lagi, karatopendanya bisa kepake lama gak? Bisa bersaing gak kalau dipake main di diamon league? Kalau misal ada event bagus, udah habis banyak diamon masih gak down. Yaudah, move on aja, nabung diamon lagi. Kalau memang dalam tanda kutip sultan, ya silahkan top up atau pake jasa joki buat nambah diamon. Bukannya malah marah-marah atau keluar-keluar gak jelas di sosial media. Terutama fan pack FBL Gear Indo yang sering aku lihat. Apakah kalau kalian maki-maki gamenya, event selanjutnya bakal digampangin? Belum tentu. Semua kembali lagi pada kehokian masing-masing akun. Kalian itu kalau suka sama suatu game, ya kalian dukung lah. Sekali-kali beli dagangan dari GM gitu, ini game tuh udah gratis. Jadi kalau kalian hoki ya syukur. Kalau gak hoki ya dibawa santai aja. Ya masa udah gamenya gratisan, kalian minta dikasih hoki terus. Kan ya gak mungkin. Oke, itu tadi sedikit info dan tips yang bisa aku kasih buat kalian semua. Semoga bisa menambah wawasan kalian seputar game Let's Get Rich. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan buat kalian, ya aku minta maaf. Karena aku juga manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Terima kasih buat yang udah mau nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa semuanya. Bye.